Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami kecelakaan mobil di Kiev Ukraina Rabu 14 September 2022 waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi Volodymyr Zelensky menabrak mobil lainnya yang masih dalam satu rangkaian. Sergei Nikiforov, jurubicara Volodymyr Zelensky, mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi di Kiev dan dia diperiksa oleh dokter yang bepergian bersamanya. Demikian berita terkini wartakotalife.com bersumber dari Daily Mail, ko, UK pagi ini. Sejauh ini, informasi yang beredar menyebutkan, Zelensky selamat dari kecelakaan mobil tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina diperiksa oleh petugas medis tetapi tidak terluka parah setelah sebuah mobil menabrak iring-iringan mobilnya sehingga pengemudinya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sergei Nikiforov, jurubicara, menambahkan bahwa pengemudi yang terluka dibawa ke rumah sakit dengan ambulans untuk perawatan. Keadaan kecelakaan akan diklarifikasi oleh petugas penegak hukum. Sejauh ini. selamat menikmati Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!